. Juventus sukses memenangkan perburuan tanda tangan Denis Zakaria di bursa transfer musim dingin 2022. Denis Zakaria direkrut Juventus dari Borussia Mönchengladbach dengan biaya 8,6 juta euro, atau sekitar 139 miliar rupiah, termasuk bonus performa. Ada pun gelandang timnas Swiss itu dikontrak Juventus sampai Juni 2026. Sebelum merapat ke Turin, Zakaria sempat dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa, salah satunya adalah Manchester United. Namun, Zakaria pada akhirnya memutuskan untuk berkostum Juventus. Zakaria sendiri mengaku lebih memilih Juventus karena merupakan salah satu klub impiannya. Saya memilih Juventus karena itu adalah salah satu klub yang selalu membuat saya bermimpi, kata Zakaria seperti dikutip bolasport.com dari Football Italia. Saya bangga berada di sini, Juventus adalah tim favorit ayah saya, jadi saya tahu banyak tentang klub ini, kata Zakaria. Saya akan mencoba memberikan segalanya, mencoba membantu rekan tim saya sebanyak yang saya bisa, pungkas Zakaria. Kehadiran Zakaria tentu diharapkan bisa menjaga keseimbangan lini tengah Ibiankoneri. Gelandang berusia 25 tahun itu kini diplot sebagai pengganti Rodrigo Bentancur yang telah dilepas secara permanen ke Tottenham dengan biaya 19 juta euro, atau sekitar 308 miliar rupiah.